Pertemuan Wali Kota Solo, Gibran Raga Buming Raga dan Crazy Rich gerobokan Joko Suranto di Balai Kota Solo pada Senin 9 Mei 2022 menjadi perbincangan publik. Setelah sekitar satu jam bertemu, Joko Suranto melontarkan sejumlah pujian kepada Gibran atas kepemimpinannya membangun Kota Solo. Saat dikaitkan dengan tertarik atau tidaknya Joko di dunia politik, ia mengaku tujuannya saat ini hanya ingin mengkampanyekan kebaikan. Dikutip dari Tribun Solo.com pada Senin 9 Mei 2022, diketahui kedatangan Joko Suranto ke Solo didampingi dengan istri dan ketiga anaknya. Pertemuan ini berlangsung secara tertutup di ruang rapat Gibran. Seusai pertemuan, Joko dan Gibran lantas menjumpai wartawan. Berada di samping Gibran, Joko mengatakan putra sulung Presiden Joko Widodo itu sebagai calon pemimpin masa depan. Joko menilai Gibran merupakan pribadi yang cukup cepat dalam belajar. Selain itu, Gibran selalu mengambil posisi sehingga masyarakat mudah menerima. Selain itu, Crazy Rich keropokan itu juga menilai Gibran seorang yang responsif. Bahkan Joko mengaku sangat mengapresiasi Gibran dalam menumpuhkan ekonomi di Kota Solo. Sementara, Joko pun belak-belakan mengaku senang melihat Gibran raga booming raga. Ditanya apakah dirinya tertarik pada dunia politik, Joko menampiknya. Ia mengatakan bahwa dunia politik adalah dunia Gibran. Selain itu, ia mengaku jika dunia yang diharapkannya dalam hal kebaikan saja. Dikatakan olehnya, menumpuhkan berbuat sesuatu tak harus menjadi seorang pejabat. Sampai saat ini belum diketahui secara detail terkait pembahasan dalam pertemuan keduanya tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!